Yang menyebabkan seseorang hasad adalah cinta kekuasaan dan kepemimpinan. Seseorang yang cinta dengan kekuasaan, cinta dengan kepemimpinan, maka dia akan lebih bisa untuk melakukan hasad iri dan dengki. Lebih berpotensi untuk melakukan hasad iri dan dengki. Terus bagaimana? Maka kita hilangkan cinta kepemimpinan, cinta kekuasaan. Meskipun nanti kita mendapatkan kepemimpinan, meskipun kita mendapatkan kekuasaan, maka tidak akan berefek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita tidak cinta dengan kekuasaan, tidak cinta dengan kepemimpinan, bukan berarti kita tidak akan bisa memimpin, tidak akan bisa berkuasa. Belum tentu. Abu Bakar al-Siddiq adalah manusia yang paling tidak suka menjadi pemimpin. Memiliki kekuasaan, bahkan ketika mau dibayat, menunjuk ini ada Umar bin Khotob dan Abu Ubaidah, Amir bin Jara, silahkan pilih salah satu dari mereka. Abu Bakar tidak menunjuk dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Umar yang mengatakan, Upsut yadaka ya Abu Bakar, Ubaid yi uka, Julurkan tanganmu, ya Abu Bakar, biar aku bayat kamu. Tidak suka kekuasaan, tidak suka kemimpinan, malah dibayat jadi khalifah. Jadi belum tentu seseorang yang tidak suka kemimpinan, tidak suka kekuasaan, kemudian benar-benar tidak mendapatkan kepemimpinan dan kekuasaan tersebut.